Sejumlah personil Polde Metro Jaya Jumat malam merobohkan bangunan yang didirikan oleh sekelompok massa yang digunakan untuk memblokade tol jati karya Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut taksi blokade ini perbuatan malawan hukum dan semua yang terlibat bisa ditahan. Polisi menyebut taksi sekelompok massa merugikan masyarakat lalu lintas di jalur tol pun terganggu hingga menimbulkan kemacetan panjang. Di reskrimung Polde Metro Jaya menyebut akan menindak tegas seluruh kelompok massa yang terlibat karena telah melanggar hukum. Senin pekan depan penyidik akan memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam aksi blokade jalan dan akan menindak secara tegas apabila ditemukan pelanggaran melawan hukum. Malam ini kami adakan pembersihan, kami berpatokan bahwa solus populi super milik itu kepentingan masyarakat, keamanan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Hari mulai minggu depan, orang-orang yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan untuk melakukan, siapa yang melakukan, kami akan adakan pemanggilan ke Polde Metro Jaya karena ini adalah melanggar cintang udang. Aksi ini merupakan perbuatan melawan hukum. Dilakukan di area publik, mengganggu hak orang lain. Terima kasih.